Assalamualaikum kita kembali ke materi pelajaran resep sabun pelajaran sabun wajah ini kita adalah mengerjakan resep terakhir yaitu resep ke-6 sebelumnya ada video tentang resep ke-6 menggunakan pisang sekarang adalah resep ke-6 menggunakan talas jepang dan susu kemarin itu pisang dan susu nah ini minyak-minyaknya sudah sesuai resep lalu ini apa itu lainnya ya nao yang sudah cair lalu ini ada talas jepang dan susu jadi talas jepangnya sesuai resep itu 100 gram lalu saya tambahkan susu UHT ya susu ultra 60 gram disini ada fragrance oil jenis green tea nah setiap kali kita menggunakan fragrance oil itu dilihat di pemberitahuan disini ya nah ini ada tulisannya accelerate trace itu artinya dia cepat trace ya jadi menggunakannya ketika menjelang diangkat lalu ini adalah sodium laktat saya pakai 20 gram sodium laktatnya udah itu aja oh iya ini ada agak jauh ini pewarna putih yang waktu pisang kemarin saya menggunakan pewarna merah tapi karena adonannya sangat lembut maka warnanya tidak jelas dia mencampur ke semua adonan sehingga adonannya menjadi agak kemerahan saja tidak ada perbedaan antara yang diberi warna dan tidak diberi warna oke kita mulai seperti biasa oh iya ini favorit saya potongan sabun karena tidak ada sisa-sisa sabun apa sisa-sisa sabun maka ini sabun yang sudah jadi saya potong-potong oke kita mulai dengan mengocok minyak selama 3 menit oh iya ini minyak anggur lalu minyak biji bunga matahari dan minyak kulit berasnya itu sekehabisan jadi semua minyak itu 3 jenis minyak tersebut saya gantikan dengan minyak kedelai ya biji kedelai saibin sehingga warnanya menjadi putih seperti susu kedelai biasanya kalau kita menggunakan minyak selain susu kedelai ketika dicampur ketika dicampur dia warnanya menjadi kuning ya kuning butek nah karena ini kita menggunakan minyak kedelai maka dia warnanya menjadi warga putih nah kelihatan disitu ya itu warnanya putih ya putih gading gitu ya tidak kuning butek seperti biasanya jadi warna minyak kedelai ini cukup dominan sehingga dia bisa mempengaruhi warna minyak yang lainnya oke karena ini sudah tercampur kita masukkan nauhnya ya nauhnya kita masukkan sedikit sedikit hati-hati supaya tidak tumpah ya tidak kekipratan lalu untuk resep 6 ini jika di rumah ada nauh ya jika teman-teman punya nauh di rumah boleh saja ditambahkan 10 gram nauhnya jika ingin menggunakan bahan sop seperti pisang yang tidak ses muat jumpa berat selamat menikmati 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 di bawah di tengah ya kan kok tidak banyak sih kok tidak banyak sih kok tidak banyak ya mah udah ya itu kok campur lagi ya yang bikin bolu kalau bunga hari yang sangat cantik meh itu kan bikin bolu bikin bolu bukan cabun kamu bikin bolu kamu bikin bolu kan ke pedek ini 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 itu ada kue bolu ini kan kue bolu yang cabun iya apa bikin apa bikin cabun ini 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 yang ini ini yang ini kemarin kemarin yang pisang sulit sekali tresnya jadi walaupun sudah di aduk ya itu masih yang putih yang putih sekarang yang putih tidak seperti yang talis ini dia cepat tres her dan ini kalau ini yang pergil mereka 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 jadi dengan melihat video kedua jenis ini ya antara pisang dan talas nanti teman-teman bisa kita melihat perbedaannya bahwa yang talas itu mudah tress ya mudah tress sementara yang pisang dia kategori soft atau lembut sehingga lama tressnya jadi walaupun sudah diaduk kembali dimixer lagi dia tetap belum tress ketika dituang ke cetakan adonannya butuh kemarin butuh tiga hari baru bisa dipotong sementara kalau yang talas biasanya satu hari sudah bisa dipotong Oke ini saja untuk apa ya set namnya kita bisa atur-atur kumis kumis aja dipotong aja kue potonglah di potonglah kue 1 2 3 4 5 6 oke kita tinggal tunggu hasil akhirnya ini karena agak melundung di sini ya maka sebaiknya ditutup saja supaya apa hasilnya bagus dan rapih jadi dia posisinya lurus kiri-kanan sama kalau tidak ditutup nanti terlalu mekar ke samping Oke itu aja sampai jumpa untuk lihat hasilnya sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya jika saya sempat mengadakan lagi Assalamualaikum Hai ini dia hasilnya yang semalam kita buat lihat ini cantik sekali lalu ini yang sudah dipotong sabunnya lembut ini resep ke-6 ya hasilnya lihat itu sangat mulus teksturnya sangat halus saya suka saya suka teksturnya yang halus nah ini penampakannya kalau dari samping lihat itu potongan-potongan sabun ya telepas jadi setiap potongannya nanti memiliki apa nih ini potongan-potongan kecil sabunnya ya nah itu ya depan belakang ini sangat bagus halus ini sudah dipotong belum ya sepertinya belum dipotong nah ini motongnya sangat mudah jadi kita hanya menggunakan cutter seperti ini saya tidak menggunakan ukuran khusus jadi hanya di kira-kira saja seperti ini ini sangat lembut jadi saya memegangnya hati-hati sekali halus kelihatan halus ya tidak ada aliran minyak ya aliran minyak itu menandakan bahwa banyak sekali atau ada sebagian bahan baku yang tidak tercover oleh nao sehingga dia tidak bisa diolah menjadi sabun itu menandakan bahwa bahan bakunya kelebihan satu ya salah satu penyebabnya adalah bahan baku kelebihan sehingga tidak bisa diolah oleh nao menjadi sabun yang lebihnya itu atau kedua adalah proses pencampurannya belum sempurna jadi dia belum tercampur rata sudah kita tuang percetakan dan itu menyebabkan hanya sebagian minyak yang diolah yang bisa diolah menjadi sabun oleh nao nya lalu yang ketiga bisa karena cairan nao nya itu masih hangat ya jadi nao belum dingin sudah kita campur ke adonan nah jadi biasakan supaya menunggu sampai nao nya dingin ya sampai nao nya benar-benar dingin baru kita olah menjadi baru kita campurkan ke adonan kalau dia masih hangat biasanya akan terjadi hal seperti itu bahwa adonan nya tidak sempurna ngempel nah ya adonan nya tidak sempurna maka dia akan menjadi cairan yang tidak terolah oleh nao Oke saya terlihat ya ini sangat mulus dan ini juga sangat lembut resep ke-6 ini saya suka ini ini belum pernah saya jual ini adalah resep baru yang saya buatnya jadi belum pernah saya jual sampai jumpa di video selanjutnya seperti ini bye daaaah selamat menikmati terima kasih